selamat menikmati para leluhurnya bermigrasi secara bergelombang sejak ribuan tahun yang lalu beberapa catatan kuno meriwayatkan hubungan perniagaan dan migrasi ke beberapa benua serta menjadi warga di beberapa negara termasuk di Indonesia dan Malaysia namun demikian meskipun berasal dari etnis yang sama akan tetapi terdapat perbedaan antara warga negara keturunan beretnis Tionghoa di Indonesia ataupun Cina di Malaysia dan inilah perbedaan orang keturunan Tionghoa ataupun Cina di Indonesia dan Malaysia yang pertama bahasa perbedaan yang paling mencolok antara orang Tionghoa di Indonesia dan Malaysia adalah dalam hal bahasa orang Tionghoa di Indonesia umumnya fasi berbahasa Indonesia bahasa resmi negara dan juga bahasa daerah di mana mereka berada di bumi Indonesia dan menjadi bahasa mereka sehari-hari hal ini menunjukkan asmilasi budaya yang terjadi di Indonesia sejak zaman sebelum kemerdekaan hingga di zaman kemerdekaan orang Tionghoa di Indonesia juga menghormati sumpah pemuda yang menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia sementara itu orang Tionghoa atau orang Cina di Malaysia lebih banyak menggunakan bahasa menarik atau bahasa daerah Tionghoa lainnya dan juga bahasa Inggeris sebagai bahasa utama mereka hal ini disebabkan oleh adanya sistem pendidikan yang dikenal dengan sistem fernakuler yang mengajarkan bahasa masing-masing bangsa seperti bahasa menarik untuk bangsa Cina ataupun bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar bagi warga keturunan India Alhasilnya banyak sekali orang Cina di Malaysia yang tidak bisa berbahasa Melayu yang juga sebagai bahasa kenegaraan bahasa Melayu hanya dijadikan bahasa pelajaran di tempat pendidikan dan bukan menjadi bahasa percakapan sehari-hari dan kalaupun ada yang bisa berbahasa Melayu itu pun tak fasih yang kemudian membuat sebagian warga negaranya yang berethnis Melayu merasa teruja atau kaget ketika melihat warga negaranya sendiri yang berethnis Cina bisa berbahasa Melayu Dah mereka ni orang Malaysia mestilah boleh bercakap dalam bahasa Melayu kenapa perak sangat orang Melayu ni? Asal ada orang Cina dan India yang boleh berbahasa kebangsaan dengan baik dia teruja satu macam Wah, bahasa Melayu dia bagus lah Bahkan, ramai orang Cina dan India yang menjadi terkenal di Malaysia hanya disebabkan mereka boleh bercakap dalam bahasa kebangsaan dengan baik bukan sebab lain pun Sikap perak orang Melayu terhadap orang Cina dan India yang boleh berbahasa kebangsaan dengan baik ini jelas membuktikan bahawa kita memang ada krisis identiti Yang kedua, patriotisme Perbedaan signifikan lainnya adalah keturunan Tionghoa di Indonesia terkenal lebih nasionalis dan mencintai negaranya ketimbang orang Tionghoa di Malaysia Pasalnya orang keturunan Tionghoa di Indonesia terlibat aktif dalam gerakan nasionalis Indonesia seperti Sumpah Pemuda, Budi Utomo, Perhimpunan Indonesia hingga ikut berjuang dalam merebut kemerdekaan Indonesia Hal inilah yang membuat warga negara beretnis Tionghoa memiliki semangat mencintai tanah air dan di Indonesia tidak ada pengkota-kotakan dalam berbangsa dan bernegara Jadi sekali lagi saudaraku, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia jangan pernah nanti Jangan pernah nanti Dan saya minta saudara-saudara aku semua, terutama TV dan dari Lintas Agama siapapun juga Kita harus tangankan NKRI harga pasti, persatuan harga pasti, pengabdian terhadap negeri sampai mati Pemimpinan terhadap PT adalah panggilan hati Nama saya Claudio Wangta, usia saya 23 tahun, pekerjaan saya dokter umum, saya lulusan dari Universitas Brawijaya dan juga S2 Ilmu Biomedic dari Universitas Brawijaya yang berakreditasi A Tujuan saya memasuki TNI yaitu nomor satu karena pengabdian saya terlebih dahulu Saya lahir di Indonesia, saya besar di Indonesia, oleh karena itu saya juga ingin meningkatkan tarif kesehatan di Indonesia Akan tetapi hal ini berbeda dengan warga negara keturunan China di Malaysia Mereka tidak mengalami penindasan yang sama selama masa penjajahan kolonial Hingga pembentukan negara Malaysia yang awalnya juga termasuk Singapura Akan tetapi akibat sentimen bangsa atau etnis, maka Singapura pun berpisah dari Malaysia Kemudian dalam perjalanan negara, pasca kemerdekaan dengan penerapan sistem politik berdasarkan ras atau bangsa-bangsa Orang keturunan China yang menjadi kelompok minoritas yang kemudian menguasai perekonomian di Malaysia Sempat mengalami tindakan rasis dari etnis mayoritas yang didominasi oleh etnis Melayu Hal inilah yang membuat dalam urusan pencarian jati diri di negara Malaysia masih mengalami status quo Oke itulah beberapa perbedaan antara orang Tionghoa di Malaysia dan di Indonesia Mereka mereaksi sebuah video lawas, namun secara kekinian, situasi yang terjadi sebagaimana dalam video ini Mengandung nilai yang sangat dalam terkait membela mertabat bangsa dan negara Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Banggong, he only 50 dollar, get money 20 dollar, you know, but I talk to him because he won his money, find the job, the right job, not like this, lazy, come on, do the right thing, you can do the right thing, no, yeah, you do the right thing, no, yeah, yeah, because you sick, okay, now Jokowi fix the Papua, everything happy, all the petrol cheaper, you read the news, okay, you read the news, the real one, don't talk bullshit, because someone pay you money, how much they pay you, I pay you double now, okay, how much you pay you, you burn this flag, I pay you double, okay, yeah, because you can pay money, you know, you know, because you're fucking dick, you're lazy, you just want easy money, to come here, Is my president killed Papua? No You guys just want to get easy money, how much you pay, you burn the flag, I pay you double, how much you pay money? Get to find the real job, Mike, okay, to find the real job, can I see your face? I put it in the Facebook, okay? Find the real job, don't the job lazy, okay? This is why I made my job, okay? Nah, dari tayangan tersebut, terlepas dari urusan politis dan kepentingan-kepentingan lain, satu hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua adalah jiwa patriotisme dan nasionalisme seorang warga negara. Jiwa yang mengandung nilai kesadaran, semangat dalam membela bangsa dan cinta tanah air, serta menjaga keutuhan, kehormatan martabat bangsa dan negara yang tidak melihat dari asal-muasanya, agamanya, suku, ataupun golongan. Setiap warga negara yang menjadi warga negara Indonesia memiliki kewajipan, tanggung jawab, dan hak yang sama untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara. Bukan kembali merendahkan martabat bangsa dan negara ketika kita berada di negara orang. Maju dan tidaknya Indonesia, baik buruknya Indonesia, bukan hanya tanggung jawab pemerintah, ataupun pihak-pihak tertentu, namun menjadi tanggung jawab semua warga negara dengan caranya masing-masing. Oke terima kasih atas waktunya menonton video ini, semoga bermanfaat.